Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Haji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik peluang distribusi binomial. Nah sebelumnya kita lihat dulu yuk, apa sih distribusi binomial itu? Jadi distribusi binomial sesuai namanya ya, bi artinya dua, yaitu distribusi peluang suatu kejadian yang mana kejadiannya itu cuma ada dua kemungkinan, yaitu terjadi atau tidak, atau bisa juga ya atau tidak, gitu. Atau apapun, yang penting hanya ada dua kemungkinan. Nah, besarnya, ya besarnya suatu kejadian X, ya besarnya suatu kejadian X besar, ini adalah kejadiannya, terjadi sebanyak X kali, gitu, itu nilainya adalah NX dikali sama peluang terjadinya kejadian tersebut, ya, dikali sama 1-P N-X, gitu. Nah, jadikan tadi yang namanya X kecil ini, itu kan berapa sih peluang kejadian ini, ya, kejadian X itu terjadi sebanyak X kali. Sementara, terjadinya 1 kali itu adalah P. Ini adalah peluang terjadi, terjadi 1 kali, gitu. Oke, sementara yang N itu adalah banyaknya pengulangan total, ya, ini adalah total pengulangan. Jadi, misalkan, kita berharap, ya, kita berharap terjadi sebanyak 5 kali dalam 10 kali pengulangan, maka rumusnya nanti jadi seperti ini. N-nya adalah 10, X-nya adalah 5. Lalu, nanti peluangnya itu berapa, dipangkatkan 5, 1 dikurang peluangnya, ya, dipangkatkan 10, dikurang 5. Seperti ini jadinya. Nah, mungkin teman kece agak asing dengan notasi yang di depan ini. 10, 5 ini sebenarnya apa? Nah, 10, 5 ini adalah bentuk dari kombinasi. Ya, jadi sebenarnya bisa juga dia itu ditulisnya seperti ini. 10, C, 5, gitu. Oke, nah, jadi kombinasi N, ya, dari N kejadian, kita mau ambil X, bisa ditulis seperti ini, N, C, X, atau bisa juga ditulis seperti ini, N, X. Nah, ini, besarnya bisa dicari dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang X faktorial dikali X faktorial. Begitu. Oke, jadi yang terpenting dari distribusi binomial adalah ini. Rumus peluangnya itu sendiri, ya, peluang N kejadian terjadi. Dengan dalam N kali pengulangan, dan juga ini, yaitu rumus dari kombinasi, ya. Nah, biar makin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya. Suatu perusahaan biasa antar paket, peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 20%. Berarti 20% ini adalah peluangnya, ya. Peluang dia terlambat, yaitu 0,2. Bila terdapat 5 paket, maka probabilitas tidak ada. Tidak ada ini berarti X-nya adalah 0. Paketnya terlambat adalah berapa? Oke, nah berarti kita pengen cari peluang, ya. Di mana kejadiannya, kejadiannya itu adalah paket yang terlambat, ya. Itu banyaknya adalah 0. Oke, maka nanti ini adalah kan N X P pangkat X. 1 min P N dikurang X, seperti itu, kan. Berarti nanti jadinya adalah, N-nya adalah 5 paket, ya. 5 paket, dalam 5 paket ini tidak ada sama sekali yang terlambat, gitu. Probabilitasnya berapa? Probabilitas dia terlambat. Oke, probabilitas dia terlambat adalah 0,2. Dipangkatkan X-nya adalah 0 yang kita mau. 1 dikurang 0,2 dipangkatkan 5 dikurang 0. Oke, berarti nanti ini adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. 0 faktorial itu nanti nilainya 1, ya. Dikali 0,2 pangkat 0, apapun dipangkatkan 0, hasilnya 1, ya. Dikali sama 0,8 pangkat 5. Oke, berarti ini 5 faktorial dibagi 5 dikurang 0 faktorial. Atau 5 faktorial dibagi 5 faktorial adalah 1, ya. 1 dikali 1 dikali 0,8 pangkat 5. 0,8 pangkat 5 itu berarti sekitar 0,3.277. Oke, berarti hasilnya adalah 0,3.277. Maka, peluang tidak ada paketan terlambat adalah yang D. Oke, teman kece, nah sekarang buat latih pemahaman kamu, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis cobaanmu di komentar ya. Gimana teman kece, nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gapi tersendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejercita.id Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita. Terima kasih telah menonton!